Syamlawi bin Marzuki, Kepala Desa Dusun Mudo, Kabupaten Merangin, terdakwa kasus korupsi dana desa bersama rekanan Muhammad Yusuf sebesar Rp212 juta tahun anggaran 2016. Senin siang menjalani sidang fonis di pengadilan Tipikor Jambi. Majelis Hakim Lukas Sahabaduha menghukum masing-masing terdakwa selama 4 tahun penjara. Dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan. Dikurangi terdakwa selama-selama sebagainya dalam tahanan dan perintah terdakwa terdakwa selama 5 tahun. Kemudian sebagainya rendahnya Rp200.000. Dan ketentuan apabila tahan terdakwa terdakwa terbukti bersalah mengalokasikan dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik di markup untuk kepentingan pribadi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 primer tentang pemberantasan korupsi. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp50 juta subsidi dari satu bulan. Kemudian Hakim menghukum masing-masing terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp106 juta paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum. Jika tidak mempunyai harta bendanya yang cukup, maka dipidana selama satu tahun penjara. Fonis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum kejari merangin yang menuntut para terdakwa selama lima tahun. Atas fonis tersebut, baik terdakwa maupun jaksa masih pikir-pikir selama tujuh hari ke depan untuk mengajukan banding atau menerima putusan hakim. Muhammad Aprizzal, Jambi TV